Deralih ke informasi lain, bangkai paus biru dengan panjang 9 meter terdampar di pesisir pantai Namlea, Pulau Buru, Maluku. Karena mulai membusuk, petugas langsung mengubur mamalia laut di pinggir pantai. Sekor paus ini ditemukan terdampar di pesisir pantai wisata Jiku Merasa, kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, Maluku. Dewan mamalia dengan panjang sekitar 8 meter dan lebar 1,5 meter ini ditemukan warga dalam keadaan mati. Penemuan paus raksasa sempat menghebalkan warga sekitar, bahkan sempat menjadi tontonan warga. Namun kondisi bangkai paus mulai rusak dan mengeluarkan bau, petugas gabungan BKSD bersama TNI Polri akhirnya mengevakuasi bangkai paus untuk segera dikuburkan. Proses penguburan dilakukan setelah petugas melakukan proses identifikasi dan pengambilan sampel pada beberapa bagian badan paus. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyimpulkan paus mati sudah hampir satu pekan. Sedangkan penyebab pasti kematian mamalia laut raksasa ini, petugas belum bisa memastikan karena dalam perut paus tidak ditemukan makanan yang dapat membunuhnya. Sebelum terdampar, warga sempat melihat paus di perairan buru pada tanggal 11 Januari lalu.